PEMIRSA KAZANA Masalah jodoh memang rahasia ilahi dan termasuk rejeki seseorang. Meski sudah ditentukan oleh Allah SWT semenjak manusia belum diciptakan, serta sudah ditulis di lauf mahfuz, namun kita diperintahkan untuk berusaha mencari. Permasalahannya, sebagian orang ada yang telat menikah, bahkan ada juga yang enggan untuk menikah. Padahal jika dilihat dari aspek finansial, ia tergolong mampu dan mapan. Kemudian dari aspek fisik, ia tergolong cantik atau tampan. Komunikasinya juga luas dan supel, banyak teman dan luas pergaulannya. Tetapi mengapa masih telat menikah atau bahkan enggan menikah? Adakah sesuatu yang misterius yang menghambat jodohnya? Benarkah anggapan masyarakat bahwa jin bisa menghambat jodoh seseorang? Dalam menentukan jodoh, seseorang bisa mengalami campur tangan siapapun termasuk jin. Sebagaimana juga jodoh bisa diintervensi oleh kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan lainnya. Baik dengan cara mensupportnya atau justru menghalangi dan menghambatnya. Namun jika jin yang mengintervensi, maka tentu saja campur tangan jin ini bukan untuk tujuan kebaikan. Tetapi untuk tujuan keburukan, seperti menghambat dan menghalangi jodohnya. Lantas bagaimana cara jin menghambat jodoh seseorang? Jin menghambat jodoh seseorang dengan cara membisikkan keraguan di dalam hatinya. Sehingga ketika ada orang yang seharusnya berjodoh, di saat telah mendapatkan calon pasangannya, ia tiba-tiba merasa ragu dan khawatir, serta tidak jadi memutuskan untuk menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman mengingatkan bisikan jin tersebut. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari kolongan jin dan manusia. Al-Quran Surah An-Nas ayat 1 hingga 6 Selain itu, jin juga bisa menghambat jodoh manusia dengan cara memperlihatkan wajah buruk calon pasangannya, sehingga keduanya tidak berjodoh. Namun ini hanya terjadi pada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan jin dan segala macamnya. Sedangkan orang muslim yang taat, maka ia akan dilindungi oleh Allah SWT dari penampakan buruk ini, dan diberikan ketetapan hati di saat memilih calon pasangannya, terlebih jika ia beristihara kepada Allah SWT. Lalu bagaimana jika jin itu menghambat jodoh seseorang karena ia mencintainya? Benarkah jin mencintai manusia dan menikahinya? Banyak cara manusia berinteraksi dengan jin, tentunya dengan caranya sendiri, seperti merasuki tubuh manusia, mencintainya sebagai kekasih dan mengawininya. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Laqatul Mirjan menyebutkan beberapa riwayat dari ulama masa silam, bahwa di zaman mereka pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia, dan bahkan menghasilkan keturunan. Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu Fatawa. Dan pernah terjadi pernikahan antara manusia dan jin, bahkan terlahir keturunan. Ini banyak terjadi dan telah diketahui banyak orang. Imam Malik rahimahullah juga mengakui adanya pernikahan antara jin dan manusia, namun ia sangat membencinya jika hal ini terjadi. Dinyatakan dalam kitab Ahkam Al-Mirjan bahwa Imam Malik berkata, Tidak terdapat dalil yang melarang manusia menikah dengan jin, hanya saja aku tidak menyukainya, karena aku membenci ketika ada wanita hamil, kemudian ketika ditanya siapa suamimu, lalu dia menjawab dari jin, sehingga akan menimbulkan banyak kerusakan. Oleh karena itu, jika jin laki-laki mencintai wanita dari kalangan manusia, maka berbagai cara akan dilakukan oleh jin laki-laki tersebut, agar tidak terjadi perjodohan dengan sesama manusia, seperti menampakkan wajah buruk calon pasangannya dari kalangan manusia, dan lainnya. Wallahuaklam bisoan.